Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat Tani Pagi ini saya berada di belakang rumah Ini untuk mengontrol tanaman cabai Ini sudah tumbuh Sangat bagus ya Walaupun cuacanya tidak mendukung Hari ini sering terjadi hujan Yang tidak menentu Seperti inilah Kebun cabai kami Hari ini juga Harga cabai mulai menurun ya Di pasaran Di sini sekilo 30 ribu ya Ini ya Ini Untuk perawatan ya Rutin saya gunakan Semprot ya Penyemprotan rutin ya Per dua hari sekali ya Per dua hari sekali Itu kita kecar untuk membasmi Keriting daunnya ya Seperti ini ya Keriting daun kita basmi terlebih dahulu ya Baru kita Untuk pengendalian Bakal bunga rontoknya ya Mudah-mudahan harga cabai ketika panen mulai naik ya Karena Menanam cabai itu Menanam cabai itu butuh perawatan ekstra ya Tidak boleh disepelekan untuk bertanam cabai ya Kalau kita sepelekan Nanti hasilnya Sangat Ruki lah untuk diri sendiri ya Tadi pagi setelah melakukan penyemprotan dengan menggunakan Amistartop ya Nah ini terlihat nih kutunya Nah ini Ini Kutu Apa nih Penghisap nih Penghisap daun ini ya Penghisap daun ya Kita basmi Fungi sida yang saya sering gunakan yaitu Amistartop Regen Ya dan Banyak lah lain Yang digunakan ya Ini kurang lebih saya tanam 5000 batang ya Kurang lebih ya Ini Ini yang disini nih Ini penanaman pertama ya Nah ini Penanaman pertama Mungkin sebentar lagi nih Dua minggu lagi Atau tiga minggu lagi Sudah panen ya Ya Mudah-mudahan Cuacanya mendukung Harga juga Bersahabat ya Ini sangat super sekali ya Sangat super sekali Buahnya ya Ini panjang Panjang besar ya Untuk penyiraman Kadang karena sekarang ini hujan Rutin ya Jadi kita stop dulu Penyiraman manual ya Seperti ini nih ya Karena curah hujan yang tidak mentuh ya Ini lah Akibatnya ya Ini sudah sampai ke bawah-bawah tanah ya Sudah sampai ke bawah-bawah tanah ya disana calonnya nanti kita tanami cabai rawit ya Hai nah disana bakal lak untuk cabai rawit ya Hai karena cabai panjang sudah terlalu banyak ya kita tanam ya Alhamdulillah buahnya merata ya lebat ya saya juga menggunakan pupuk air cofarming ya cofarming kita juga gunakan itu dan kita juga harus benar-benar kita rawat cabai ini ya harus kita teliti lagi-lagi gitu ya karena cabai ini rentan sekali terhadap penyakit ya gampang sekali terhadap penyakit ya lengah sikit akibatnya fatal nanti ya nah seperti ini kan ini sebenarnya tinggal menunggu waktunya saja ini sebenarnya tapi ya karena alam ya kita tidak tahu ya ya terjadilah seperti ini ya Oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya channel ini ya agar semakin berkembang dapat memberikan kita motivasi atau semangat ya buat petara petani kita ya tantang mundur ya Oke teman-teman mungkin sudah jangan dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati